Dalam DAP itu pelaku tidak pernah mengaku Justru itulah yang menjadi dasar kepada orang tua korban untuk menempuh jalur hukum Jadi tidak ada pemaksaan dan tidak ada pemaksaan Saya lihat Ibu sangat-sangat emosional Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Supriani Tapi di tanggal 24 sekalipun beda nih Ibu kelas mata sebelahannya Ibu ketemu sama korban? Tidak, sama sekali Saya tidak tahu juga kenapa ada laporan seperti itu Kenapa juga saya yang dipuduh Padahal di saat itu saya tidak masuk di sini Ada intimidasi tidak selama itu? Ada Saya diintimidasi sampai dua kali Yang pertama itu ditempon Katanya Ibu datang saja di rumahnya Di rumah korban? Iya di rumah korban Kalau mau masalah ini selesai Saya minta maaf mengakui kesalahannya Tapi saya menolak Kenapa saya harus minta maaf ke rumahnya? Padahal saya kan tidak salah Saya tidak melakukan Jadi kalau ada informasi Ibu Uang 50 juta rupiah ya Yang kemudian ini sempat dimintakan ke Ibu Ini seperti apa ceritanya? Banyak sekali itu nominalnya Disebut tidak untuk apa? Katanya itu saya dengar sendiri dari Pak *** datang di rumah Sambil mengantar surat panggilan ketiga Di situ dia mengatakan Suami saya yang aku bilang Bagaimana Pak bisa atur damai atau tidak? Di situ Pak *** dia mengatakan Tidak bisa Makanya saya lanjut ini Laporkan ini berkas Karena Ibu disuruh siapkan uang 5 5? Iya dia bilang 5 Terus suami bilang 5 kecil atau 5 besar? 5 besar Sekitar jam 3 Ada pemberitahuan dari Baksa Bahwa saya harus dibawa ke lapas Pada hari itu juga? Ibu langsung ditahan ya? Ibu harus ditahan selama 2 hari Sambil menunggu persidangan Selanjutnya Ibu Pasti masih trauma Di hari itu ya Bu ya? Hari itu gak pernah Ibu sangka-sangka Gak mudah buat Ibu Supriyani Jadi di situ harus berpisah Sama anak kecil Ini sungguh ironis sekali ya Kejadian ini ya Karena jika Seseorang tersebut tidak bersalahkan Tapi mengalami sebuah Kriminalisasi seorang guru Yang gajinya tidak seberapa Yaitu 300 ribu per bulan Yang mengasuh anak-anak di situ Yang membina Yang membimbing Anak-anak muridnya di situ akan Tapi mendapatkan sebuah kriminalisasi Ibu ganggu maaf Tiara dari Fakta TV One Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Ibu Supriyani nih Pemirsa Adalah guru honorer ya Dari SDN 4 Nah itu ya Bu ya? Yang belakang ini viral Kita ketahui bahwa Ibu Supriyani ini harus menghadapi Permasalahan di kepolisian Begitu ya Karena ada dugaan Ataupun dituduh Begitu melakukan kekerasan Serta pengalihayaan Kepada salah satu muridnya Begitu Nah benar tidaknya Ini tentunya harus dibuktikan di persidangan Tapi yang jelas Kita harus tanya langsung ya Kepada Ibu Supriyani seperti apa? Kejadian di hari itu Di tanggal 24 April ya Tapi sebelum itu saya Penasaran Ibu Supriyani ini sehari-harinya Ngajar di kelas mana? Di kelas 1B Oh kelas 1B Oke boleh kita lihat ke dalam ya? Oh kasihan ya teman-teman ya Jadi Jadi Ibu Supriyani ini Diduga Dikriminalisasi ya Ceritanya seperti itu Jadi Ini pertama kali datang lagi ke sekolah Setelah penangguhan-penahanan Betul ya? Ya karena Kapan sama teman-teman Tis-tis Tidak 2 minggu ditinggal Kita bisa datang disini Untuk ketemu teman-teman Sekalipun hari ini belum mengajar ya Bu Supriyani ya? Mungkin nanti masuk mengajar itu Setelah sidang kedua Setelah sidang kedua Oke Jadi Di ruang kelas ini ya Bu ya Sehari-hari Ibu menghabiskan waktu Bersama anak-anak Murid-murid Begitu Mengajar di SDN 4 Baito ini Sudah berapa lalu? 16 tahun Mbak 16 tahun Honor Honor Per bulan ya? Dibayar berapa itu? 300 ribu Di bulan selama 3 bulan 3 bulan? Jadi tidak langsung gitu ya? 3 bulan berarti Ibu mohon maaf Gajinya itu cuma 300 ribu Itu pun dibayar 3 bulan ya Seorang guru ya Dibayar 3 bulan sekali ya Menerima kurang lebih 900 ribu itu Kemarin kan Ibu sempat Tidak ngajar ya Meninggalkan kelas ini Beberapa waktu Kurang lebih Satu minggu ya Bu ya? Iya satu minggu Satu minggu Apa Bu yang paling dikangenin Dari isi kelas ini semuanya? Ketemu adaan ya? Mungkin sehari-hari Kita sama-sama Itu jadi satu minggu Enggak ketemu itu Sedih rasanya Sedih Saya lihat Ibu sangat-sangat Emosional Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Supriani Ya mudah-mudahan Dengan langsala ini Jepat selesai Dan bebas Dari hukum Karena saya gak bersalah Ibu yakin Ibu tidak bersalah ya? Ibu pernah gak? Karena namanya juga anak-anak gitu ya Mereka nakal-nakal anak-anak biasa gitu Pokoknya Ibu Sampai jengkel Paling emosi Karena mereka bandel ini Paling keras Paling tegas Pernah dua paling Paling cuma dinaseh hati? Dinaseh hati aja? Gak pernah Ibu mungkin cubit Main tangan Gak pernah sama sekali ya? Naseh hati Gak boleh ngakal Kalau pengen jadi asintas Termasuk yang kemarin Mohon maaf ya Siswa yang sempat melapor Sempat mendapat kekerasan Dari Ibu Supriani Ini tahu anaknya? Dekat sama anaknya juga? Tidak Gak dekat? Oke Kalau mungkin saya boleh diceritain Itu awal mulanya seperti apa sih? Itu awalnya dilaporkan itu Tambah 26 Jadi saya tahu itu dari situ Tambah 26 Jam-jam Tengah satu ya Kan hari 18 Itu lagi ngajar itu? Sudah pulang Sudah pulang di rumah Sudah pulang di rumah Gak lama ditelepon sama Pak Kanit Pak Kanit Pak Kanit Kosek Kami Pak Jeffrey Dia menelepon Ibu dimana Dia bilang jawab Di rumah Pak ada kak Bisa datang di kantor sebentar Saya kaget Selama ini kan Gak pernah Ibu ditelepon kayak gitu Gak pernah dipanggil Apalagi dari Kampang Polisi Saya langsung bergegas Datang di kantor Ibu waktu itu posisinya lagi di kelas mana nih? Sudah di rumah Oh di rumah ya? Oke oke Setelah itu saya siap-siap Datang di kantor Di situ sudah ada Pak Kanit Pak Jepri Pak Kaposek Kedua orang tua korban 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 oke Maaf korban itu disini juga kah? Ada di sebelah Oh bukan kelas satu Itu ya ceritanya ya Muridnya Ibu? Bukan Dimana bu kelasnya bu? Boleh kita ditunjukin ya? Di sana ya Kok bisa padahal itu kan Beda kelas ya Kalau dibikir ya Kita coba ke ruangan korban ya Inisial Inisial D Inisial D kita ke ruangan korban Yang sebenarnya tidak jauh Ini bersebelahan langsung Dengan ruang kelasnya Ibu Supriani Di 1B Ini adalah 1A begitu ya bu ya? Boleh izin masuk? Oke Jadi ini adalah ruangan yang berbeda Dengan ruangan Ibu Supriani tadi Disinilah korban D Ini belajar Nah Ibu pada saat itu Tidak masuk ke ruangan ini sama sekali? Tidak sama sekali Ibu yakin? Iya Tidak lupa bu? Tidak Kalau dari informasi kan kejadiannya sekitar kurang lebih jam 10 Jam 10 itu lagi ada kegiatan mengajarkah atau istirahat? Jam 10 itu kalau anak-anak kelas 1 sudah tidak ada di halaman sekolah sini Karena jam 10 itu anak-anak sudah pulang Tapi di tanggal 24 sekalipun beda nih bu kelasnya Sebelahan ya Ibu ketemu sama korban? Tidak Sama sekali? Sama sekali Apa itu? Saya tidak pernah keluar di kelas itu pada saat hari Rabu tanggal 24 Bahkan burunya katanya pergi absen di kantor jam 9 Karena saya tidak melihat Karena saya fokus dengan anak-anak di kelas 1 Bisa ya Bisa dia yang di Apa namanya Sampai dihukum ya Dia yang dituduh ya Apa ya saya berangkat dari Apa yang kemudian ini ada di dakwaan? Karena kan informasinya Ibu ini dituduh Memukul dengan menggunakan sapu Sapu itu selalu ada di kelas ini ibu? Ada Di sebelah mana? Di ujung? Harusnya Di sana Oh ini Oke Jadi ini adalah sapu yang digunakan untuk anak-anak itu piket atau gurunya yang akan Gurunya yang piket mbak Oke jadi guru yang menggunakan sapu ini Oke kita tidak tahu sebenarnya sapu yang dimaksud ini oleh di dalam dakwaan itu yang mana Karena di sini memang ada dua begitu ya Tapi yang jelas Ibu Supriyan ini dituduh menggunakan sapu melakukan kekerasan di bagian kaki Di bagian paha bagian atas Di bagian paha bagian atas Saya tanya ibu sekali lagi Itu betul tidak terjadi? Dan itu betul ibu lakukan? Tidak Jadi Kalau ibu melihat Apa yang menyebabkan ibu akhirnya bisa tertuduh sesuatu yang mungkin ibu tidak lakukan di hari itu? Saya tidak tahu juga kenapa ada laporan seperti itu Karena kenapa juga saya yang dipudu Padahal di saat itu saya tidak masuk di sini Biasanya bu Kalau misalnya ada anak yang berantem gitu ya Atau anak yang dimarahi guru lah Itu suatu sekolah tahu bu? Tahu Pasti tahu Iya Biarpun ada luka sedikit atau cuma anak-anak menangis Itu yang lainnya sudah berkerumun Itu pada saat hari rabu tidak ada Tidak ada kejadian apa-apa Tidak ada kejadian apa-apa Jadi sama sekali tidak ada keributan Bahkan ibu mengenal sosok murid Yang saat ini menjadi korban ini Sebagai anak-anak yang sering juga diingatkan oleh guru-guru lain gitu ya Nah biasanya setelah diingatkan guru-guru lain Ini memang ada laporan tertentu Sampai orang tuanya Sampai orang tuanya mungkin datang ke sekolah Tidak pernah Tidak pernah ya Baru kali ini ada laporan orang tua Sama guru Tapi setelah itu guru-guru ini sempat ada teguran gak sih bu? Sudah ada Baik setelah itu di tanggal 26 Ibu datang Apa yang ibu alami di kantor polisi itu? Nah disitu pak nyetik menyampaikan Ibu maaf saya panggil di kantor ini Karena ibu telah dilaporkan sama orang tua Ananda D Tuduh memukul pakai sapu hijau di sekolah Karena disitu saya kaget ya Karena pada saat itu kan saya ada di kelas saya Kenapa saya dapat tuduhan seperti itu? Saya tidak menerima dengan tuduhan itu Gimana ibu menjelaskan pada saat itu Bahwa ibu sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan itu bu? Maaf pak saya tidak melakukan itu Terus saya sempat lihat lukanya Coba nak lihat lukanya ibu Diperlihatkan ternyata lukanya luka melepuk Jujur ibu pernah gak melakukan itu? Tidak pak karena saya pada saat itu ada di kelas saya Nah terus disitu Nah orang tuanya bilang Kalau begini caranya saya akan lanjutkan ke jalur hukum Ada intimidasi tidak selama itu? Ada Saya diintimidasi sama pak Sampai dua kali Yang pertama itu ditempon Katanya ibu datang saja di rumahnya Di rumah korban Ya di rumah korban Kalau mau masalah ini selesai Oh gitu ya Jadi kalau mau damai Suruh datang ke rumahnya korban Ceritanya seperti itu ya Saya minta maaf Mengakui misalahannya Tapi sama nolak Kenapa saya harus minta maaf ke rumahnya? Padahal saya kan gak salah Semua tentang gak melakukan Ngapain harus mengaku ya? Kalau ada informasi yang beredar Bahwa ibu Supriyan ini Sebenarnya pernah mengaku Bahwa melakukan kekerasan itu Tidak pernah Gak pernah Salah hatinya informasi itu ya bu ya? Yakin ibu? Yakin Juga ada informasi bu Uang 50 juta rupiah ya Yang kemudian ini sempat dimintakan ke ibu Ini seperti apa ceritanya? Banyak sekali itu nominalnya Disebut tidak untuk apa? Katanya itu saya dengar sendiri dari Pak Datang di rumah Sambil mengantar surat panggilan ketiga Disitu dia mengatakan Suami saya yang Bagaimana pak Bisa atur damai Tidak Disitu Pak Dia mengatakan Tidak bisa Makanya saya lanjut ini Laporkan Ini berkas Karena Ibu disuruh siapkan uang Lima Lima? Iya dia bilang lima Terus suami bilang Lima kecil atau lima besar? Lima besar Jadi memang Setelah itu Ibu tidak pernah lagi Bermediasi atau 50 juta ya Ini pemerasannya Seperti ini ya Terakhir kemarin tanggal 16 itu Langsung ada panggilan di Jaksa ya Yang mengabar itu penyidik Ibu nanti haru-rabu Datang di Jaksa Karena mau ada Kelimpahan P21 Disitu tidak ada persiapan apa-apa Kalau mau langsung ditahan Di laporkan itu Sekitar jam 3 Ada pemberitahuan dari Jaksa Bahwa saya harus dibawa ke lapas Pada hari itu juga? Ibu langsung ditahan ya? Ibu harus ditahan Selama 2 hari Sambil menunggu Kok sidang Hehehe Hebat ya Waduh Ngeri sekali ya Saya lihat ibu Pasti masih trauma Di hari itu ya Hari yang gak pernah Ibu sangka-sangka Gak mudah Buat ibu seprihannya Jadi disitu Saya harus berpisah Sama anak kecil Jadi ibu berpisah Sama anak-anak di rumah Kebetulan Laktu hari itu Anak ikut mengantar Yang kecil Jadi Saya dibawa ke lapas Anak pulang Bersama suami Tapi tentunya kita tahu ya Proses ini masih terus berlanjut Bahkan kemarin persidangan Sudah dilakukan Persidangan pertama Sekalipun Ibu tahu Kalau banyak sekali Yang mendukung ibu Di luar masyarakat Indonesia Kemudian juga dari PGRI Apa yang ibu rasakan Di persidangan pertama itu Senang Karena kita banyak Yang mendukung Men-support Seluruh Indonesia Kita harus semangat Demi kebebasan Ibu yakin tidak Kalau suatu saat ini Pasti akan selesai Dan ujungnya akan seperti apa Mudah-mudahan Berjalan dengan lancar Dan kita bebas Dari hukuman Optimis Ibu akan bebas Optimis Optimis Terima kasih banyak Atas waktunya Sudah mau Bercerita dengan saya Sudah mau membagikan Seperti apa Kemudian itu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sehat selalu ya Selamat datang pas Kejadian itu Untuk kejadiannya Persisnya itu adalah 24 April Dalam DAP itu Pelaku tidak pernah mengaku Nah ini Kapolresnya ya Ini dari Kapolresnya Ini Itu lah yang menjadi dasar Kepada Kepada Orang tua korban Untuk menempuh jalur ruku Dan dalam 5 bulan itu Sudah banyak Proses mediasi-mediasi Yang dilakukan Baik Dan melibatkan banyak Biar Baik dari pelaku sendiri Kemudian orang tua korban Kemudian ada suami pelaku juga Kepala desa Kepala sekolah Seperti itu Jadi Tidak ada pemaksaan Dan tidak ada ketika Mengakui Kemudian Ditetapkan jadi tersangkat Tidak seperti itu Oh gitu ya Oke guys Jadi seperti itu ya Ceritanya Ini mudah-mudahan Kasus ini cepat selesai Karena ini adalah Seorang guru Yang di Kriminalisasi Dugaannya kan Seperti itu ya Mudah-mudahan Nanti ketemu Ujung pangkalnya Dan Masalah ini cepat selesai Terima kasih yang sudah menonton Video ini Sampai selesai Dan saya Sambung di video Berikutnya Sambung di video